Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda berkeinginan ingin menunaikan ibadah haji dan umrah tapi masih dalam keadaan kurang mampu Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada siapapun hambanya Untuk tetap bisa mendapatkan pahala amal haji dan umrah yang tidak mampu dia kerjakan Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang membutuhkan modal paling besar Jiwa raga harta dan memakan banyak waktu Sehingga jumlah kaum muslimin yang mampu melaksanakannya jauh lebih sedikit dibandingkan amal ibadah lainnya Namun Allah maha kaya, Allah maha pemurah, Allah berikan kesempatan bagi semua hambanya Untuk mendapatkan pahala haji sekalipun dia tidak mampu berangkat haji Ada beberapa amalan yang dijanjikan Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala haji dan umrah berikut diantaranya Yang pertama adalah sholat fardu berjamaah Berzikir hingga matahari benar-benar terbit dan melanjutkannya dengan sholat duha Maka pahala berhaji baginya Seperti yang dijelaskan hadis Abu Umar Maradi Awahu Adhu Rasulullah SAW berdoa Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid Lalu dia tetap berdiam di masjid Sampai melaksanakan sholat sunnah duha Maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna Hadis riwayat tak berani Lalu yang ketiga adalah umrah di bulan Ramadan Dari Ibnu Abbas RA Ia berkata Rasulullah bertanya pada seorang wanita Apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Wanita itu menjawab Aku punya tugas untuk memberi minum pada seakur unta Dimana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya yang ditunggangi suami dan anaknya Ia pergi dulu tanpa diberi Lalu kamilah yang membawa udara pada unta tersebut Kemudian Rasulullah bersabda Jika Ramadan tiba Berumrahlah saat itu Karena umrah Ramadan sedilai dengan haji Hadis riwayat bukhari dan muslim Namun menurut Imam Nawawi menjelaskan Bahwa yang dimaksud adalah umrah Ramadan mendapat pahala seperti pahala haji Namun bukan berarti umrah Ramadan Sama dengan haji secara keseluruhan Lalu yang keempat adalah berbakti kepada orang tua Dari Anas bin Malik radiallahu anhu Ia berkata Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah dan ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu Rasulullah bertanya Apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup Ia jawab ibunya masih hidup Rasul pun berkata Bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu Jika anda berbuat baik Maka statusnya adalah seperti berhaji Berumrah dan berjihad Hadis riwayat atau berani Lalu yang kelima adalah menuntut ilmu Dengan menuntut ilmu atau menghadiri majlis ilmu Amalannya setara dengan ibadah haji Dan jika tujuannya agar ilmunya bermanfaat dan bekal ilmu di dunia dan akhirat Dari Abu Umar maradiallahu anhu Rasulullah s.a.w.t bersabda Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanya untuk belajar atau belajar Ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya Hadis riwayat atau berani Sahabat belajar islam yang dirahmati Allah Itulah 5 amalan yang pahalanya setara dengan pergi haji dan umrah Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh